Intro Hingga hari Rabu, sedikitnya 13 orang terduga teroris ditangkap Densus 88 anti-teror kan hendak melakukan percobaan serangan teror ke gereja katedral Maroke di Papua. Oskop Agung Maroke, Monsignor Petrus Kanisius Mandagi yang dua kali menjadi target serangan teroris menegaskan ia tidak merasa takut. Ia meminta umat agar juga tidak takut tapi tetap pospada. Oskop Mandagi sedikitnya dua kali menjadi sasaran serangan teroris. Pada 1 Januari 2021 yang lalu, aksi teror terhadapnya gagal karena bom tidak meledak. Sedangkan percobaan serangan teror yang kedua pada akhir melalu juga gagal karena para terduga pelaku lebih dulu ditangkap oleh polisi. Jadi saya merasa saya tidak takut. Karena kalau saya takut, nanti bagaimana masyarakat takut juga. Umat Katolik takut juga. Dan para teroris berhasil membuat uskup takut. Saya tidak takut. Tetapi saya menghimbau kepada para teroris yang masih berangkali coba-coba menjadi teroris atau teroris yang belum ditangkap, bertobatlah Anda. Kamu bikin rusak negara Republik Indonesia. Khususnya tanah Papua Selatan. Jangan, jangan, jangan. Salah seorang dari belasan terduga teroris yang ditangkap diketahui sempat menginap di sebuah musola di kota Merauke. Namun diusir oleh pengurus musola karena tidak memiliki alamat dan tujuan yang jelas. Menurut salah satu pengurus MUI Distrik Merauke dan pengurus musola Al-Ihlas Kota Merauke, salah satu dari tiga orang yang meminta izin untuk menginap termasuk dalam daftar terduga teroris yang ditahan polisi. Ya rasanya dia mau nginep, saya tanya tinggalnya di mana? Ya saya kemana-mana, saya tidak menetap, ada tempat tinggal. Dia sebut pekerjaannya enggak, Pak? Tidak sebut pekerjaan juga. Tidak sebut pekerjaan juga. Ya, sebabnya tidak ada, tidak menetap, tidak ada tempat tinggal. Pekerjaannya juga tidak menetap, ya. Tapi Bapak tahu bahwa yang ditangkap itu salah satu pernah, Pak? Iya, jadi teman saya menyampaikan bahwa yang pernah datang ke Bapak itu sudah ditangkap sebagai terduga teroris. Dari pemeriksaan sementara oleh polisi, salah seorang terduga teroris diketahui telah dipersiapkan sebagai pengantin atau calon pelaku untuk melakukan bom bunuh diri dengan sasaran Gereja Katedral Merauke sehari sebelum penangkapan. Serangan gagal setelah terduga teroris membatalkan aksinya karena tidak berhasil menemui uskup agung Merauke Monsignor Mandagi. Izin Jenderal ini jaringan mana ya? Apakah ada kaitan dengan Malkasar? Ya, kemarin saya sudah sampaikan dari Mekasar. Nah, Mekasar itu berlatih dulu di Merauke kalau dia ke sana melakukan kegiatan di sana. Selain menangkap belasan terduga teroris termasuk calon pengebom bunuh diri, polisi juga menyitakan peledak cair dan baham baku, peledak berupa pupuk dan sat kimia, serta sejumlah senjata air softgun yang telah dimodifikasi. Polisi juga menemukan keterkaitan dengan terduga teroris yang ditangkap di Merauke dengan kelompok pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral, Mekasar. Tim Liputan Kompas TV